Kita ke informasi dari Kabupaten Bengkayang, saudara pedagang kecil yang menjual aneka jenis olahan ikan laut di pinggir jalan di desa Kerimunting, kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, tetap eksis walau terjadi pandemi COVID-19. Pendapatan yang menurun serta cuaca yang ekstrim tidak membuat pelaku usaha wilayah pesisir Bengkayang ini berhenti dalam berusaha. Sejumlah pedagang olahan hasil ikan laut di desa Kerimunting, kecamatan Sungai Raya Kepulauan, mudah ditemukan di sepanjang jalan negara yang menghubungkan Bengkayang dengan kota Singkawang. Lapak pedagang ini menampilkan beragam jenis olahan ikan seperti ikan kering, kerupuk ikan, ikan teri, cumi kering, hingga terasi yang diolah secara tradisional. Salah seorang pedagang, Tarbini mengatakan selama masa pandemi COVID-19, dampak besar yang dialaminya adalah penghasilan dari penjualan menurun drastis hingga mencapai 50 persen. Bahkan ikan olahan jarang diminati pembeli, busuk karena cuaca tidak mendukung dan menjemur ikan sehingga harus dibuang. Ini agak sulit mendapatkan hasil yang kayak gimana biasanya lah, kurang lah soalnya, turunnya lebih daripada separuh, turunnya. Bulan kita anukan, kita rincikan mencapai hasil murninya kurang lebih 3 juta, sekarang 1 juta setengah tidak susah. Tarbini menambahkan, walau terjadi penurunan pendapatan, semua pedagang harus terus bertahan dan ia menjamin semua ikan olahan yang dikemas dalam bentuk plastik maupun kertas lainnya adalah alami tanpa pengawet sehingga konsumen tidak perlu khawatir.